Jadi perdebatan mengenai hak untuk para ilustrator atas berkembang pesatnya AI itu udah mulai memanas gitu ya kan Ya hal ini tuh dilakuin guna melindungi hak cipta ilustrator atas karya yang telah mereka buat gitu Dan ya gitu emang bener gitu kan mereka itu butuh sebuah peraturan karena emang gampang banget gitu coy Buat AI untuk menyamai karya yang dibuat sama para ilustrator Cukup lu masukin aja gitu kan gambar ilustrator dan ubah detail model yang lu penginin dan udah jadi gambarnya Kan kalau kayak gitu mudah banget gitu kan buat orang-orang yang gak bertanggung jawab Buat ngejual karya AI mereka demi ngasilin duit dari copyright karya seseorang Kan kadang gitu kan kalian tuh pernah lihat gambar waifu kalian yang digambar sama orang lain Apalagi sampai gambarnya itu dijual meskipun bukan gambar AI itu kan Nah hal itu pun juga sebenarnya udah ngelanggar hak cipta gitu kan Apalagi sampai gambar itu dibuat sama AI dan dijual gitu Itu udah pasti itu kan itu orang nyolong kan karya ilustrator Ya sampai karena hal ini itu kan pemerintah Jepang tuh netapin verifikasi wajib Guna inspeksi pengembangan AI bisa kebaca Ya harapannya gitu kan nanti dengan hal ini tuh Mereka itu bisa netapin sebuah aturan mengenai ilustrasi AI Dan inilah yang gue maksud gitu Bahwa hal ini tuh bukan malah ngebantu tapi malah ngerusu Ya kan awalnya diarepinnya gitu kan bahwa karya AI itu bakalan ngebantu para ilustrator Tapi malah para ilustratornya ngerasa keganggu gitu Karena karyanya dicuri sama orang lain Dan ya gitu kan para artisan Jepang itu juga sebenarnya udah bingung mengenai hal ini ya kan Kayak mana lah kan kalau seumpama pengembang AI itu dari luar negaranya ya Kayak mana pemerintah itu bisa netapin peraturan Ya gimana ya kan Menurut kalian gimana itu kan